Sudah satu minggu lebih, Saripapiani sibuk menjahit alat pelindung diri atau APD. Pekerjaan yang ia dapatkan dari pemerintah Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara untuk memenuhi kebutuhan medis dalam menangani COVID-19. Lansia berusia 75 tahun ini adalah salah satu dari delapan penjahit dari desa Sidomulyo, kecamatan Sibiru-Biru. Sebelum menjahit APD, sehari-hari Saripapak bekerja sebagai penjahit pakaian dan merajut. Namun, hal itu dikerjakan jikalau ada permintaan saja. Berpulangnya sang suami pada tahun 2004, membuat Saripapak harus berjuang seorang diri untuk menghidupi diri dan keluarga. Walau kini telah berusia senja, semangatnya tak lantas meredup. Mendapatkan pekerjaan menjahit APD membuat Saripapak sangat bersyukur karena bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi, saat ini anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga telah dirumahkan akibat krisis ekonomi di masa pandemi. Ini kerja ini ya udah kira-kira satu minggulah kita mendapat ini pekerjaan ini. Ya syukurlah Alhamdulillah bisa menambah-nambah belanja dapur gitu lah kan. Karena saya nggak ada pensiun, mengharapkan anak gitu. Merita Gurning, anak Saripapak yang telah dua bulan dirumahkan dari tempatnya bekerja, kini membantu sang ibu menjahit APD. Sebagai orang tua tunggal, ia harus tetap menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk menghidupi anak-anaknya yang masih bersekolah. Setiap 10 APD yang dijahit, Merita dan Saripapak mendapatkan upah sebesar 250 ribu rupiah. Selama ini saya bekerja di salah satu busana. Saya tukang potong, tukang jahit juga. Di situ saya bekerja selama 4 tahun. Tapi semenjak ada virus corona ini, saya dirumahkan kurang lebih 2 bulan. Di situ saya sangat inilah susah gitu mau cari kerja kemana gitu. Dengan usia saya sekarang ini kan, susah mau cari kerja. Jadi karena ada kegiatan buat baju COVID ini, APD, saya bisa lah bekerja di sini, membantu. Saat ini, ada 5.000 APD yang harus diselesaikan oleh para penjahit. Selain baju pelindung, mereka juga menjahit masker berbahan sponbon yang sangat dibutuhkan oleh tim medis. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua faktor. Salah satunya adalah ekonomi yang kini menjadi permasalahan baru bagi masyarakat. Kaum lansia adalah pihak yang sangat rentan. Tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga ekonomi. Semoga pemerintah dapat menaruh perhatian lebih pada kaum lansia.